Halo viewers, apa kabar? Senang sekali saya Eci bisa kembali menjumpai Anda dalam program Kata Eci. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, sudah like, saya juga komen untuk konten-konten saya di program Kata Eci sebelumnya. Semoga bisa bermanfaat ya. Udah dipraktekin belum? Udah mendapatkan perubahan belum dari hasil praktek tersebut? Semoga sudah. Kalau mau di-share mungkin pengalaman itu di kolom komen boleh diceritain dong sama saya. Biasanya juga ikut termotivasi gitu loh. Untuk memberikan konten-konten terbaik yang bisa berguna untuk para viewers gitu. Oke, di Kata Eci untuk episode kali ini juga saya mau sharing pengalaman saya. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat ya buat kalian karena banyak yang nanya sama saya. Kadang nih di zaman sekarang ini ya, untuk berbicara di depan kamera, untuk berbicara di depan umum, itu nggak harus profesinya sebagai MC ataupun nggak harus profesinya sebagai presenter. Tapi tiba-tiba suka ditodong aja gitu untuk memandu suatu acara, untuk memandu jalannya diskusi, ya kan? Jadi ketika memang kita bertugas di suatu perusahaan A, instansi B gitu kan, atau menjadi ketua dalam suatu kelompok C, tiba-tiba aja kita bisa disuruh untuk menjadi seorang moderator. Nah, sebenarnya apa sih tugas dari seorang moderator itu ya? Apakah cuma menjadi pemandu jalannya diskusi aja? Atau memang ada hal-hal lain, poin-poin yang memang harus kita kuasai sebelum kita dapat menjadi seorang moderator yang baik? Nah, di Kata Eci untuk episode kali ini, saya akan sharing semua pengalaman saya hanya untuk kamu. So, ikutin sampai selesai! Nah, gimana jadi seorang moderator yang baik, yang bisa membawakan acara dari awal sampai akhir diskusi itu lancar, kemudian suasananya juga menyenangkan, nggak membosankan? Saya mau sharing pengalaman saya di Kata Eci untuk episode kali ini ya. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah saya lalui. Dan saya ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu. Karena yang nanya kan dari si A, si B, si C. Jadi, saya rangkum aja gitu ya. Menjadi suatu topik, yaitu bagaimana menjadi seorang moderator yang baik. Pertanyaan yang sering muncul adalah, Kak Eci, kalau kita jadi moderator, apakah kita harus benar-benar menguasai topik tersebut? Menguasai topik? Ya, harus. Tapi bukan berarti kamu juga harus hafal isi dari presentasi masing-masing narasumber yang akan tampil. Nggak perlu. Karena kadang kan memang ya, moderator itu di-share juga PowerPoint atau slide presentation dari narasumber yang akan tampil. Kita di-share aja, disuruh pelajari. Nih, pelajari ya, inilah materi presentasi dari masing-masing narasumber. Kita ini jadi stress sendiri, karena masing-masing narasumber mungkin banyak gitu kan, ada PowerPoint-nya. Dan nggak mungkin buat kita untuk memahami isi dari PowerPoint tersebut, apalagi kalau dalam waktu yang singkat. Ya kan? Oke, jangan stress, jangan panik. Pengalaman saya nih, kalau saya kan sering ya kemarin ini jadi pembawa acara talk show gitu di televisi, ya kan? Nah, topik yang saya bawakan berganti-ganti. Narasumber saya pun berganti-ganti. Hari ini bicara tentang pembangkit listrik, besok udah bisa bicara tentang misalnya resep masakan yang paling viral sekarang ini. Jadi, sangat bervariasi topiknya dan berubah dalam hitungan hari gitu. Apakah saya harus menguasai semua topik tersebut? Menguasai dalam arti paham dan tahu apa yang dimaksud dan definisi dari topik tersebut sih? Enggak, tapi ada gambaran tentang hal tersebut gitu loh ya. Jadi, kalau kita menjadi seorang moderator, yang harus kita ketahui adalah satu ya, pasti narasumber yang akan hadir siapa aja. Ada berapa narasumber yang akan kamu pandu jalannya diskusi tersebut ya? Misalnya ada tiga narasumber, nama masing-masing harus ada loh beserta jabatannya, oke? Nama dan jabatannya harus ada. Oke, nama itu biasanya kan pakai nama lengkap ya, gelarnya yang lengkap. Itu di-make sure banget jangan sampai keliru dalam spelling-nya, dalam pengucapannya. Jadi, kalau perlu nih sebelum memulai acara diskusi, ini secara offline-nya ya, jangan kelihatan sama penonton atau jangan kelihatan sama audiens. Kalian boleh tanya sama panitia, kalau memang panitia tahu dan paham banget gimana cara pengucapannya. Tapi, kalaupun enggak boleh tanya langsung sama narasumber, tapi sekali lagi jangan di hadapan penonton, Pak, ini benar nggak sih cara baca nama Anda itu begini-begini? Jangan, tapi pada saat sebelum acara dimulai gitu ya. Terus, udah gitu, minta CV ya. Kalian harus punya CV masing-masing dari narasumber, karena memang tugas dari moderator di awal adalah, satu, memperkenalkan topik diskusi, ya kan? Kemudian, kedua, memperkenalkan narasumber, siapa saja yang hadir, beserta topik yang akan beliau bawakan masing-masing, ya? Kemudian, membacakan CV dari masing-masing narasumber. Siapa sih sebenarnya beliau ini, gitu ya, yang akan membawakan topik A, gitu. Jadi, tugas kita adalah membuat audiens itu mengenal dan juga bahkan memberikan rasa respect dari audiens kepada narasumber, sehingga mereka mau mendengarkan dan juga mengikuti dengan seksama apa yang nanti akan dibawakan oleh si pembicara. Oke, oh iya, yang sering agak membosankan nih, kalau moderator memperkenalkan narasumber adalah seperti ini biasanya. Oke, baik selanjutnya, saya akan memperkenalkan narasumber yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Narasumber yang pertama adalah Ibu Putu Desi Fridayanti. Ibu Putu Desi Fridayanti, tempat tanggal lahir dan pasar 19 Desember 1900, kayak gitu tuh. Terus, alamat, jalan, bla 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 bla, pendidikan itu kaku banget dan nggak enak buat didengar sama audiens kalau cara memperkenalkan narasumber seperti itu. Memang biasanya yang kita dikasih adalah bener-bener kurikulum VT atau biodata, gitu ya. Panitia kalau ngasih CV pasti gitu, nama, tanggal lahir, kemudian pendidikan, ya kan, seperti itu riwayat pekerjaan. Tapi, pinternya kita nih sekarang sebagai moderator untuk menyampaikan perkenalan tersebut dengan cara yang enjoyable, gitu loh. Enak buat didengar sama audiens kita. Misalnya kayak gini. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sekarang saya memperkenalkan siapa sih narasumber yang akan hadir dan sharing pengalamannya untuk kita semua pada siang hari ini. Tentunya, kita bisa banyak belajar dari beliau. Oke, narasumber yang pertama adalah Ibu Putu Desi Fridayanti. Beliau adalah seorang master of ceremony. Sudah kurang lebih 23 tahun menjadi seorang pembawa acara dan pengalamannya udah dari skala nasional sampai internasional dan bahkan beliau juga sudah sering menjadi MC untuk acara-acara RI1. Kemudian beliau juga seorang presenter televisi, moderator, dan ternyata diem-diem begini beliau adalah seorang dosen. Nah, gitu loh. Jadi, walaupun tertulisnya adalah profesi ABCD, kita nyampeinnya jangan kayak orang membaca, tapi kita nyampeinnya seperti bagaimana kita memperkenalkan teman kita. Nih, setahun saya ini adalah ini loh, aduh itu begini-begini loh gitu ya. Jadi, enak kedengerannya, santai, relax, gak kaku. Apalagi kalau ternyata topik yang dibawakan berat. Terus moderator kalau bawainnya juga kaku, perkenalan narasumbernya aja, itu udah langsung bikin suasananya jadi down dan jatuh gitu loh. Susah buat ngangkatnya. Oke, itu ya. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah ketika memperkenalkan narasumber itu, harus secara santai dan relax. Semuanya kayak gitu. Berapapun narasumber yang ada. Oke. Nah, setelah memperkenalkan narasumber nih, kemudian kita kan mempersilahkan nih narasumber ya, untuk bisa menyampaikan presentasi masing-masing. Biasanya, kalau kita memberikan kesempatan narasumber untuk berbicara, itu suka bablas waktu. Yang durasi harusnya presentasi 15 menit, kadang bisa jadi 30 menit, bahkan bisa jadi 40 menit. Itu kalau sebagai moderator, kita nggak sampaikan aturan mainnya. Jadi moderator itu ibaratnya adalah sebagai polisi gitu loh, polisi lalu lintas yang mengatur jalannya acara diskusi. Jadi kalau acara diskusinya mau tertip, mau tepat waktu, semua tergantung dari moderator. Jadi kita relax, tapi juga serius gitu loh ya. Jadi di awal disampaikan, kalau udah selesai nih, menyampaikan CV narasumber ya, kemudian kita akan bilang, baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan mempersilahkan narasumber yang pertama untuk langsung menyampaikan topik presentasi beliau, yang berjudul bla 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 bla. Oke, dan saya informasikan ya Bapak Ibu, untuk bisa acara berjalan dengan lancar dan tepat waktu, waktu durasi presentasi masing-masing narasumber, kami batasi 15 menit, agar nanti kita bisa lebih banyak diskusi ya, sama para audiens kita, para peserta yang sudah sangat ingin langsung bertanya tentang topik yang sedang dibahas ini. Oke, jadi masing-masing 15 menit ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika nanti ketika waktu sudah habis, saya harus memotong untuk topik tersebut. Oke, baik, silahkan sebagai pembicara yang pertama, kita sambut Ibu Putu Desi Frida Yanti. Gitu ya, jadi penyampaiannya nggak kaku, jangan yang, oke Bapak Ibu, untuk masing-masing pembicara, kami berikan waktu 15 menit untuk menyampaikan presentasi, kita mulai dari pembicara pertama, silahkan, jangan kaku, ya kan? Apalagi kalau ternyata acara yang dibawakan adalah online, online itu udah yang, memang awalnya aja suasananya udah kaku kan, maksudnya karena kita berdiskusinya, atau mengikuti acaranya via online. Nah, kalau ditambah dengan moderatornya yang saklek, dan kaku, apa jadinya gitu loh, yang ada nggak sampai pembicara terakhir, itu kamera udah pada off semua, atau bahkan sudah lift dari ruang meeting online tersebut. Gitu ya, oke, jadi sampaikan durasi waktu yang ditentukan oleh panitia. Nah, kemudian nih, setelah narasumber 1 selesai menyampaikan materi, kemudian kalian mau beralih ke narasumber 2, kalau kalian ngerasa mungkin suasana jadi kayak tegang, kemudian juga kaku, boleh loh, sebagai moderator kita juga melakukan icebreaking gitu ya, supaya acara atau suasananya hidup lagi. Misalnya, bisa juga dengan cara, Bapak-Ibu sekalian gimana? Menarik kan topik tadi? Narasumbernya juga oke kan? Siapa yang ngerasa topik ini bermanfaat? Boleh saya tahu berapa orang gitu? Mungkin suruh mereka angkat tangan, atau boleh tepuk tangan sekenceng-kencengnya nih, untuk narasumber kita yang pertama, luar biasa sekali, menarik sekali topik, dan pastinya sangat bermanfaat. Tapi yang kedua juga nggak kalah bermanfaat loh. Kayak gitu tuh ya. Jadi pokoknya setiap pergantian narasumber 1, narasumber 2, kalian harus apresiasi dulu penampilan mereka, baru kemudian beralih ke narasumber selanjutnya. Gitu ya. Terus tugas berikutnya lagi adalah, sebagai moderator ya, kita biasanya akan memandu jalannya Q&A, ya, question and answer. Jadi tanya jawab, kita yang akan mengatur. Nah, caranya gimana? Kita lihat kan durasi waktu ketika kita jadi moderator, kita dikasih waktu berapa jam? 2 jam untuk 3 pembicara, plus udah termasuk Q&A misalnya gitu. Yaudah, kita plot misalnya 30 menit untuk Q&A-nya. Oke, kalau begitu, kita akan segera masuk ke acara sesi diskusi, tanya jawab ya, Bapak-Ibu sekalian. Silahkan, untuk kesempatan yang pertama, kami akan buka untuk 3 orang penanya, yang silahkan nih bertanya kepada narasumber yang dituju. Secara singkat saja, sebutkan nama Anda dari instansi mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Pertanyaannya kalau boleh masing-masing, satu aja ya Bapak-Ibu, supaya teman-teman yang lain, peserta yang lain juga berkesempatan untuk dapat bertanya kepada narasumber. Nah, terus kalau ternyata ada pertanyaan yang sama, sudah ditanyakan sebelumnya, tolong jangan ditanyakan lagi ya. supaya topiknya terus mengalir, dan diskusinya juga semakin asik. Oke, baik. Saya buka untuk kesempatan yang pertama, untuk 3 orang pertama di sesi diskusi pertama. Yuk, silahkan. Nah, kayak gitu tuh ya. Jadi, kita yang akan memandu jalannya diskusi. Sambil lihat waktu sih, kalau misalnya untuk 1 session aja, itu udah ngabisin waktu 15 menit, jadi kita cuma bisa buka 1 sesi lagi. Kalau memang bahkan di sesi kedua pun, waktu sudah sangat terbatas, mungkin sesi kedua kita buka untuk 1 atau 2 orang penanya. Jadi, kitalah yang jadi pengatur lalu lintas waktu tersebut. Ibarat polisi tadi yang saya bilang ya, karena kita ibaratnya adalah memang sebagai bridging gitu loh. Kita yang akan menjadi jembatan komunikasi nih, antara narasumber dengan audiens yang ada di depan kita. Nah, terus yang terakhir, tugas dari moderator setelah selesai acara diskusi adalah menyimpulkan. Menyimpulkan dari hasil presentasi, dari hasil diskusi yang telah disampaikan, dan dijawab oleh narasumber, kalianlah yang bertugas untuk menyimpulkan. Oke, jadi sebelum saya akhiri untuk sesi diskusi yang menarik ini, dapat kami sampaikan bahwa, bla 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 bla, jangan panjang-panjang, karena takutnya malah ngebosenin gitu ya, karena kan udah dibahas di diskusi, udah dibahas di presentasi, pengaparan. Jadi, buat kesimpulannya nggak usah panjang-panjang. 3-4 kalimat aja saya rasa udah cukup kok ya, untuk bisa merangkum dari keseluruhan hasil diskusi yang kalian bawakan sebagai moderator dari awal sampai akhir. Gitu, kan gampang ya? Jadi, itu poin-poin yang bisa kalian ingat dan kalian lakukan kalau akan ditunjuk sebagai seorang moderator di tempat kalian bekerja, atau di instansi tempat kalian memang bertugas. Semoga tips kali ini untuk bisa menjadi moderator yang oke, dan juga bertanggung jawab atas jobdesk-nya bisa dilaksanakan. Oke, selamat mencoba. Terima kasih udah nyaksiin KTA ECU untuk episode kali ini. Semoga tips saya, sharing saya, gimana jadi seorang moderator yang oke, itu bisa dipraktekan dan juga bisa memberikan feedback yang positif untuk kalian yang bentar lagi nih, mau coba jadi seorang moderator diskusi. Dan jangan lupa di-subscribe dulu, like dan juga komen serta share, jika dirasa konten ini bermanfaat. Oke, kita berjumpa lagi dalam program KTA ECU episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. sub indo by broth3rmax